Yaho, minasan, welcome back again with Mr. K disini Iya, Mr. K tau, Spoiler 1022 udah rilis dari kemarin Santo ya tuh So, without getting it long-long again, lebih baik telat daripada bolos Here we go, Spoiling Time, New Chapter Judul Chapter 1022, Ornament Hmm, terkait judulnya menurut Reddit, artinya masih ambigu Karena bisa juga berarti bentuk bunga Jadi keep slow dan sabar sampai Manga Plus muncul Yang jelas, judul ini diarahkan kepada Marco the Phoenix Next, kemenu utama Spoilingnya Raizu dan Fukuro Kuju ditampilkan sedang duel Lalu tak berlangsung lama, pengumuman kekalahan semua Tobi Ropo Akhirnya diumumkan ke seluruh Onigashima BTW, posisi Onigashima sekarang tinggal 15 menit lagi Sebelum mendarat ke ibu kota bunga Lanjut menuju ke Killer dan Hawkins yang sudah mulai bertarung Tetapi di pertarungan ini, Hawkins sangatlah ricek guys Karena telah menyantet Kit dengan boneka santetnya Itu artinya, Kit terhubung dengan kekuatan santet Hawkins Next, pindah ke posisi Sanji Yang ternyata sedang bertarung melawan King dan Queen Sanji pun agak kesulitan menangani dua All-Star sekaligus Plus, disini Sanji juga diganggu oleh Peros-Peros Dengan panah-panah permainnya Untung, Marco masih berada disini Jadinya Marco sukses memblok panah-panah permain Peros-Peros Nah, menariknya nih Sambil menghendul anak pertama Big Mom Marco juga ngajak ngobrol King Kalau dahulu kala, Marco pernah mendengar cerita Kalau ada sebuah ras yang tinggal di Red Line Yang bisa membuat dan memanipulasi api Next, ke menu yang paling kalian tunggu-tunggu Ketika Sanji kesulitan menghandle dua All-Star Tiba-tiba, Zuru datang Nih baka Marimo udah sembuh total dengan obat Azaibzo Dan dua kuculuk yang selalu saling hina ini pun Melakukan dua kombo menakjubkan Dengan cara menyerang King dan Queen Secara bersamaan Plus, Zuru berkata Jika kita menang dalam pertarungan ini Disehut oleh Sanji Ya, kita akan sangat dekat dengan itu Ditutup dengan ucapan kombo mereka berdua Luffy akan menjadi Raja Bajak Lahul Terima kasih telah menara